Serangan protes Biorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Biorka juga membebarkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Biorka membebarkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Muner. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP hingga alamat. Tak hanya itu, Biorka juga menuliskan perjalanan kasus Muner. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Biorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya, Biorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen surat-menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forum pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka Bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budihartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Biorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo, Johnny G. Platte, ke publik. Biorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!